hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel inblog Kaunaga hari ini kita akan coba mengupdate kembali pengerjaan-pengerjaan apa saja yang ada di dalam kapal kita beberapa kapal yang akan beberapa pengerjaan kapal kita akan coba lihat di dalamnya saya akan coba info kan ke teman-teman dan bisa jadi tes oreksi buat teman-teman-teman ya untuk melihat kapal di dalam kapal ini untuk itu buat teman-teman yang kemarin nonton yang baru gabung dengan kita jangan lupa di pastikan channelnya di like di komunikasi serta juga dinyalakan notifikasinya untuk kita teman-teman tidak ketenggungan ngabetan pengerjaan di dalam kapal Oke untuk ngabetan kita yang pertama ini ada speedboard pasaran dari Manokwari dari Papua sekarang kita sudah mulai lagi lanjut pengerjaannya untuk progress eh dinding kiri dan kanan ini sudah terpasang sudah terap dikasihkan ini kita mau setiap mau pasang kapnya yang bagian atas ini speedblock yang cukup besar ya jadi ini kapalnya nanti akan dibawa ke Manokwari petanahan ini dari sana Alhamdulillah untuk keberapa kali ini pesanan dari Papua ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi yang saya cari rapikan itu dindingnya ya dinding di kanan itu karena kita mau pasang kap siap kemudian bagian belakang ini Abang Dilon lagi proses pemasangan atau pengecoran sejakannya siap-siap oke untuk tampilan dalam seperti ini ya mirip Pak Gunjur punya kemarin dari Papua juga oke speedblock keren Insyaallah ya ini pesanan dari Manokwari Insyaallah bisa selesai dengan waktu yang sudah ditentukan ya oke kita lanjut di update-an berikutnya oke di depan kita ini ada bodi pasang lihat ini kita rehat ya ini ini Dengaletin Abang Lukman Master Rawai dari Dengaletin ini untuk progres dinding kiri karen kita sudah tinggikan sesuatu perlentahan mungkin juga sudah berada di posisinya oke eksekutor Bang Anja sendiri ya ya walaupun turung tangan oke bagian belakang seperti ini ya maksimal progres oke jadi untuk tambahan ini ya yang kita tidikan di dinding kiri kanan kemudian ini tersepat untuk atapnya nantinya ya kemudian bagian depan ini juga kita tidikan jadi ini untuk perencanaan ini nanti digunakan untuk menangkap Tuna dan regosinya lancar amin Bang Lukman oke Mbak penampung umpan mungkin sudah terpasang oke mantap ya oke update-an berikutnya fitbot pesanan Papua lagi ini yang kecil punya untuk proses sudah selesai pengecatan cap dasar ya pek putih luar dalam Alhamdulillah ini pun yang kita rapikan lagi kita pun yang dulu biar betul-betul kerik dulu ya bagaimana kita lanjutkan kembali untuk proses pengecatannya ini Papua punya juga ya yang keren punya oke oke ini Papua punya yang keren punya tentu si Lumpo Perawakaga oke kita lagi biar betul berikutnya oke berikutnya pesanan ke Mali Utara ini kapal yang besar ya untuk progres penansara perhatian untuk bagian kepala bagian belakang sudah tertutup raki ya kemudian untuk bagian dalam ini Abang Handan ATT sementara perhatian kepala kemudian Bang Olang itu lagi setting untuk kewasangan gading insya Allah insya Allah hari ini kita mulai telecoran yang untuk gading kemudian untuk kembali kemudian untuk kembali 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 ini alhamdulillah untuk pengerjaan sudah selesai tinggal terhatihan sedikit-sedikit insya Allah sebentar kita selesaikan ya jadi ini kita mau siap turunkan insya Allah besok atau 2 hari ke depan ya ini siap turun insya Allah mudah-mudahan di lantar insya Allah sudah terpasang lampu dan kelistingan lainnya sudah alhamdulillah kita tunggu saja ya isinya kapan insya Allah besok atau 2 hari ke depan oke dan sekaligus juga ini speedblock sekarang mau roti ini juga mau turun untuk listriknya di tempat-tempat semua ya lampu sorot itu ada 4 sisi dipasang karena memang ini diperuntukkan untuk kegiatan untuk diving dan lain-lainnya jadi ini sudah siap tadi untuk mancing ada juga tempat keluar di sini di belakang juga tempat sambung juga ada ini kita mau siap turunkan misalnya sesudah yang cendai warrens speedblock orange ini baru kita turunkan oke jadi untuk updatean kita hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya cukup itu saja dulu yang bisa saya informen ke teman-teman jadi untuk yang sementara progress pengerjaan itu diantaranya speedblock pesanan manukwari ada kapal pesanan konawi utara kemudian juga disitu ada bodi batang rehab punya dari daeng walatin ya mudah-mudahan saya mau dilancarkan ya dan untuk dua unit speedblock itu pesanan kendari speedblock orange DKSDA dan juga satu pesanan morosi insya Allah minggu depan ini kita mau turunkan ya mudah-mudahan dilancarkan tidak ada halangan serius pun insya Allah oke jadi dan juga untuk teman-teman yang berada di seputaran kota Baobau ataupun di daerah Sulawas Tenggara yang serasaran dengan aku bisa langsung ke sini saja ya untuk melihat asli produksi kami mudah-mudahan bisa berjodoh dengan produksi dari Limbo Praunaga oke saya kira jadi ini dulu untuk update-an kita hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah men-support channel kami semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT oke sampai ketemu lagi di update-an berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati